Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk seluruh peserta di seluruh Indonesia ya. Terima kasih yang ini ya, terima kasih saya ucapkan kepada ini teman-teman RJI yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi pengalaman hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Yulinga ya atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimpatkan diri untuk hari ini menyimak tentang pengalaman saya gitu. Dan saya juga ucapkan salam kenal untuk seluruh peserta di seluruh Indonesia, baik di Youtube mungkin dan di Zoom. Dan juga saya ucapkan salam untuk seluruh senior-senior saya, ada Pak Andista di sini, terus juga ada Bu Hendy, kolega saya, ada juga Bu Lydia, Pak Todi, dan lain-lain gitu ya. Oke, biar tidak ini ya, mengurangi waktu kita, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan coba untuk share screen. Untuk PPT saya sudah saya kirim ya ke teman-teman RJI. Mungkin ada yang berbeda di sini, kalau punya saya ada fotonya beberapa. Kalau yang saya kirim tidak seluruh ada fotonya, karena di situ ada foto orang lain yang saya harus, apa namanya, jaga gitu. Oke, langsung saja. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Sudah, Bu. Tinggal di fullscreen saja. Nah, ini sudah fullscreen. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita mulai. Ya, perkenalkan saya Siti Petrofin dari pengelola jurnal register, yaitu jurnal ilmiah teknologi sistem formasi yang diterbitkan oleh Prodikami Sistem Formasi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, yaitu Jawa Timur. Karena kemarin ada kekiruluan ya, di posternya di situ tulisannya ada Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum di Ponegoro, gitu. Jadi, bisa jadi itu mungkin dikirain UNDIP, gitu ya. Jadi, UNIBDU, gitu. Kalau UNIBDU jombang, kalau UNDIP memang di Ponegoro, Semarang, gitu. Oke. Untuk pengen tahu, Bu, ini kontak saya di PPT saya yang sudah saya informasikan ke Pak Yulingga maupun ke teman-teman RJI, itu sudah ada nomor WA saya atau email saya. Selanjutnya, langsung saja ya saya cerita. Jadi, ini adalah cerita register. Jadi, di sini register itu pertama kali didirikan, yaitu tahun 2015. Jadi, lahir tahun 2015, waktu itu EIC-nya adalah Pak Indra Lukmanar dan kami yang waktu itu masih belum, ini ya, masih steady kami, gitu. Dan setelah itu, beberapa kemudian beliau sudah melakukan kinerja yang sangat keren sekali. Salah satunya mendapatkan beberapa paper dari warna negeri, yaitu contohnya ini, paper dari JINA, ya. Yaitu rekannya Pak Indra, gitu. Dan setelah beberapa artikel yang sudah beliau dapatkan, beliau mendapatkan ini, amanah baru, yaitu beliau menerima biasiswa LPDP ke Inggris, sehingga akhirnya mau nggak mau harus dialihkan ke saya. Jadi, saya mendapatkan amanah ini, jadi jurnal warisan, ya, jurnal warisan dari Pak Indra, gitu. Jadi, Alhamdulillah berkat kerja beliau, gitu. Jadi, saya tinggal meneruskan, gitu. Nah, dan saat itu jurnal kami itu belum punya ISSN, karena waktu itu kami masih belum terlalu paham, ya, tentang mengelola jurnal. Waktu itu belum ada organisasi-organisasi atau komunitas yang membahas tentang bagaimana sih cara pengelolaan jurnal. Sehingga kami tidak terlalu paham, kalaupun ada buku pedoman akreditasi, itu kami masih belum bisa terlalu, ini, apa namanya, memahami apa maksud dari buku itu, gitu. Karena kami masih blank, gitu. Sehingga di sini, di 2015, PR saya adalah satu, harus menerbitkan artikel yang sudah dikumpulkan oleh Pak Indra. Yang kedua, itu adalah, ini, sebelum menerbitkan pastinya saya harus mencari tahu, nih, template-template di bidang kami itu rata-rata tiap itemnya itu harus berisi apa, gitu. Sehingga nanti ketika artikel mau diterbitkan, itu setidaknya sudah memenuhi standar minimal, lah, seperti itu. Selanjutnya adalah, PR-nya adalah, 2016 saya harus, ini, mengajukan ESSN dan PSSN untuk jurnal register. Karena setelah saya baca-baca, ternyata, ini, jurnal yang sudah diterbitkan, walaupun sudah online, kalau misalnya belum punya ESSN, maka itu belum dikatakan sebagai jurnal nasional, gitu. Sehingga itu PR kami, gitu. Jadi, ilmu yang saya dapatkan di tahun 2015 adalah, kita sebagai pengelola jurnal, kita, buku yang harus kita sangat pahami, yang harus kita jadikan pegangan, itu adalah pertama, buku pedoman akreditasi jurnal, waktu itu adalah 2014. Yang kedua, itu adalah PO-4. Waktu itu 2009, kalau nggak salah. Jadi, karena sasaran kita itu penulis rata-rata fokusnya adalah untuk kenaikan pangkat, maka kita harus tahu kebutuhan mereka untuk jurnal itu seperti apa, gitu. Jadi, dari saya mempelajari PO-PAK 2009 itu, maka saya tahu bahwa jurnal yang direkister ini punya kekurangan, yaitu ESSN, gitu. Oke, selanjutnya 2016, tanggal 7 Januari 2016, saya coba untuk mendaftarkan seluruh ESSN, baik itu cetak maupun elektronik. karena waktu itu kami masih menerbitkan versi cetak, sehingga kami harus mengurus PSSN. Dan waktu itu juga sudah mulai menggunakan PSSN, gitu. Sudah mengelola jurnal, kelolaan kami itu sudah benar atau tidak, gitu. Dan waktu itu, Alhamdulillah, ada kolega kami namanya Pak Asukati, ya, di Prodi kami, Prodi Fakultas Agama Islam, ya, di mana Prodi Fakultas Agama Islam itu punya koordinasi dengan Kopertais 4. Dan ternyata di Kopertais 4 itu untuk organisasi pengelolaan jurnal itu sudah keren, gitu. Jadi, sudah ada yang namanya ini, forex, yaitu Forum Redaktur Jurnal di Kopertais 4, gitu. Sehingga karena saya belum tahu ada organisasi selain forex, maka di situ saya mengikut aja, walaupun bidang kami bukan agama, walaupun kami tidak ikut Kopertais. Tapi waktu itu kami ikutnya adalah Kopertais, ya, Kopertais 7 Surabaya, gitu. Sehingga kemanapun Kopertais dan forex ini mengadakan acara, saya ikut, gitu. Jadi, pertama kali kebetulan di sini ada empat orang, kalau nggak salah, ya, empat orang dari Unibdo, gitu, ya, ada, bukan empat orang, lima orang kalau nggak salah, ya. Jadi, Pak Asukati dari Jurnal Religi, terus habis itu juga ada tim Jurnal JMPM, Bu Fida, terus habis itu saya, gitu. Jadi, kami berguru ke forex, waktu itu pertama kali adalah di Tolongagung. Terus habis itu ada lagi Agustus, waktu itu berbarengan dengan Idul, eh, bukan, Romadon, gitu. Kami pondok Romadon, tapi fokusnya adalah mengaji tentang bagaimana mengelola Jurnal, yaitu di Pajet, gitu. Oke, di ini, waktu itu, kalau yang di Tolongagung, itu targetnya waktu itu adalah bagaimana sih supaya Jurnal itu bisa terindeks 2J. Karena, seperti yang sudah dibaca di dalam buku PO Park 2009, di situ dikatakan bahwa jika jurnal yang dia itu hanya ISSN, belum terindeks apapun, hanya Google Scholar, itu poin maksimalnya hanya 10, gitu. Sedangkan kalau terindeks 2J, poin maksimal adalah 15. Nah, saat itu jurnal terakreditasi itu hanya ada 2, kalau nggak A, ya B, gitu. Sehingga di Pajet, di Keporex itu, saya tanggal 30 Juni, ya, tanggal 30 Juni 2016, saya mendaftarkan diri untuk, ini, apa namanya, ke DIYG. Jadi, sebelumnya, sebelum daftar, itu pastinya kami sudah dibimbing sama yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau diinformasikan di dalam website OCS kami, gitu ya. Selanjutnya adalah, setelah saya ikut acara Porex, gitu ya, acara Porex di Pajet tadi, yaitu di bulan Agustus 2016, saya jadi berpikiran, gitu. Kalau misalnya di Keporex itu ada, apa namanya, komunitas untuk mengelola jurnal, masa di non-Keporex nggak ada, gitu kan? Waktu itu saya coba untuk bertanya di forum, ini ya, dosen seluruh Indonesia di Facebook, gitu ya. Saya tanya, Bapak-Ibu, apakah ada semacam komunitas yang itu saling berbagi tentang pengalaman mengelola jurnal, gitu. Karena pengalaman saya di Keporex itu ada, barangkali non-Keporex juga ada, gitu. Dan waktu itu ada Bu Kustiati, saya pun sudah lupa Bu Kustiati itu yang mana, gitu. Bu Kustiati waktu itu ngerespon pertanyaan saya dan beliau merekomendasikan saya untuk menghubungi Pak Andre, yang saat ini menjadi ketua RJI 2000, ini ya, ketua RJI sekarang, lah ya, dari 2016 hingga sekarang, dua periodil, gitu. Nah, di sini masih tersimpan, gitu. Jadi, tadi malam saya coba, apa namanya, cari rekam jejak saya, percakapan saya dengan Pak Andre, lah. Di situ masih ada historinya, nih. Tanggal 2 September 2016, jam 8 malam, saya menghubungi beliau. Dan di situ saya sampaikan bahwa, ini, apa namanya, dapat rekomendasi lah dari Bu Kustiati, bahwa kalau misalnya ingin belajar pengelolaan jurnal, itu bisa menghubungi Pak Andre. Dan waktu itu direspon sama Pak Andre. Dan waktu itu disuruh untuk, ini, gabung ke grup WA, gitu, yang sekarang grup WA-nya menjadi, ini ya, Jawa Tibur, gitu, ya. Itu, awalnya saya mengenunal Pak Andre dan RJI. Selanjutnya adalah tanggal ini, ya, di situ ada tulisannya tanggal 6 sampai 7 Desember 2016. Alhamdulillah RJI resmi berdiri, ya. Jadi, kalau tadi masih bakal, gitu, ya, RJI resmi berdiri yang di, apa namanya, dilegalkan, yaitu dengan acara munas ke-1 di UGM Yogyakarta, gitu. Dan Alhamdulillah saya bisa hadir, sekaligus di situ reuni, ya, termasuk yang berkerudung hijau, itu adalah senior saya di Truna Jaya, kakak kelas, dan juga kakak kosan, gitu, ya. Jadi, semacam reuni. Oke, selanjutnya. Alhamdulillah dari pengajuan saya di bulan Juni, tanggal 30 2016, seperti kita tahu bahwa di dalam DOAJ itu prosesnya itu 6 bulan, gitu. Jadi, di bulan Desember itu kami dapat informasi bahwa ada yang harus kami revisi, dan waktu itu sudah kami revisi, dan Alhamdulillah tanggal 20 Januari 2017, jurnal register itu diterima untuk terindeks di DOAJ, gitu. Selanjutnya adalah, tanggal 31 Januari 2017, itu ada follow-up dari acara munas RJI di Jogja itu, yaitu di Jawa Timur, mengadakan korda pertama kali untuk RJI. Waktu itu di jembatannya oleh Pak Rahmat di UNER. Terima kasih, tanggal 31 Januari. Dan di situ saya dapat ilmu bahwa, memang sih sebelum saya ketemu RJI, saya sudah tahu bahwa PTB, apa, waktu itu ya, Kemenristek Dikti itu punya program untuk hibah bantuan tata kelola jurnal, gitu. Tapi, bagi kami orang yang nol dengan mengelola jurnal, gitu ya, dari kampus swasta, di desa, gitu ya, yang kayaknya untuk menjangkau, mendapatkan, ini, PTB itu kayaknya susah banget, gitu. Sehingga, kayaknya nggak pedelah, gitu. Nah, di tanggal 31 Januari 2017 ini, Pak Andri bercerita bahwa beliau tahun kemarin, itu mendapatkan hibah, sama Bu Silvi waktu itu ya, Bu Silvi dari pengelola Agrivita, Agrivita ini ya, UB ya, yang sudah ternyata sekopus terlebih dahulu, gitu ya. Beliau cerita bahwa, mereka-mereka itu sudah mendapatkan hibah BTBI nasional dan internasional. Jadi, kalau Pak Andri nasional, kalau misalnya Bu Silvi itu kayaknya internasional karena ternyata sekopus, ya. Nah, jadi beliau-beliau mendapatkan hibah BTBI di tahun 2017, gitu. Eh, sorry, 2016. Dan waktu itu, Pak Andri memberikan ini, apa namanya, arahan. Gimana sih, supaya kami, jurnal-jurnal ini juga bisa mendapatkan hibah BTBI. Dan waktu itu, saya diberikan proposal beliau yang kemarin itu sukses untuk mengantarkan dia mendapatkan BTBI. Dan Alhamdulillah, Februari 2017, Bismillahirrahmanirrahim, kami maju, gitu ya. Dan bulan April 2017, Alhamdulillah jurnal kami bisa mendapatkan hibah BTBI. Jadi, Alhamdulillah dengan adanya RJI ini, ya. Kami yang di desa, gitu ya. Yang ini, apa namanya, yang nol, gitu ya. Bisa menjangkau hal-hal yang kayaknya sebelum-sebelumnya itu kayaknya masih jauh dari jangkauan kami, gitu. Oke, selanjutnya adalah dengan mendapatkan hibah BTBI, salah satunya adalah kami mencoba untuk membuat, ini ya, wajah baru jurnal kami, register, gitu. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat website kami, punya kami unik, ya. Jadi, karena kami sudah menseragamkan semua antara tampilan template-nya UJS, terus cover, terus logo, terus poster, itu semuanya senada, gitu ya. Karena saya pengennya itu semuanya simple, elegan, terus juga, inilah, ya, catching, dan itu menjadi ciri kami, gitu ya. Jadi, sebelumnya, kalau Bapak-Ibu lihat di sini, cover ini semua desainan saya, logonya juga desainan saya, ya. Saya bisa ngedesain, saya bisa menggunakan Photoshop, tapi saya nggak punya seni, gitu ya. Sehingga, ya, hasilnya beda, gitu. Sedangkan yang di sebelah ini, karena kami sudah dapat, ini, BTBI, ya, salah satu anggarannya adalah termasuk itu, ya, apa namanya, tampilan, gitu ya. Jadi, saya anggarkan itu. Dan di situ saya menyewa ini, ya, menyewa desainer di Seribu Lenser, gitu ya. Dan di situ saya sampaikan bahwa pokoknya warnanya harus seperti ini, pokoknya harus begini, dan dari, apa namanya, konsep-konsep saya, jadilah tampilan web-nya seperti itu, cover-nya seperti ini, dan logo-nya seperti ini. Ya, itu ya, 2017, Juni. Selanjutnya adalah Juli RJI mengadakan TOT untuk tata kelola jurnal elektronik. Alhamdulillah, saya bergabung. Waktu itu ceweknya masih sedikit, ya. Bisa dilihat ceweknya hanya, nggak sampai 10, gitu ya. Dan Alhamdulillah, saya bisa bergabung di TOT tahap pertama. Jadi, setelah ikut TOT ini, harapannya adalah gantian. Kalau selama ini kita yang kulaan ilmu, ya, sekarang gantian kita yang berbagi ke pengelola-pengelola jurnal yang dulu kami di posisi seperti itu. Jadi, dulu kalau saya belum ketemu RJI, itu ketika saya punya sesuatu yang bagus, itu saya pelit orangnya, gitu. Jadi, ibaratnya modelnya adalah kompetisi, gitu ya. Dengan antara kampus, gitu ya, baik negeri maupun swasta, itu adalah kompetisi. Tapi dengan saya mengenal jurnal RJI, gitu ya, itu berganti. Sekarang era-nya bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Karena yang membawa register sampai sekarang, itu ya karena kolaborasi, gitu ya. Baik kolaborasi dengan teman-teman RJI maupun dengan teman-teman saya di, apa namanya, teman-teman kuliah saya, gitu, dan seterusnya. Selanjutnya adalah September. Setelah saya bergabung di RJI, saya mulai ikut semua program yang ditawarkan oleh Ristek Dikti waktu itu. Pokoknya Ristek Dikti ngadain acara apa, gitu ya, silakan daftar, pokoknya daftar aja, gitu. Urusan diterima itu urusan belakang, pokoknya daftar aja, gitu. Dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Salah satunya, Alhamdulillah, register bisa ikut acara Indonesian Journal Editor Spokeshop. Waktu itu, teman-teman kementerian Ristek Dikti itu mengundang dari PKP yang, ini, apa namanya, yang membuat OJS, gitu ya. Terus LC Fire, Spokes, terus habis itu juga Clarivate, ya, WOS, habis itu DAJ, dan Crossred, gitu. Ya, semua materinya ini semuanya berbahasa Inggris, dan terus terang saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, kalau ditanyain, apa hasilnya? Terus terang saya tidak tahu. Tapi setidaknya saya dapat relasi, gitu ya. Dan setidaknya itu bisa, inilah, diterjemahkan kalau misalnya kita pingin. Waktu itu, saya masih belum ada pikiran, ya, belum ada pikiran di tahun 2017 bahwa registri itu dalam tahun berapa sih harus go international, itu belum ada. Pokoknya ikut aja lah dulu, gitu. Selanjutnya adalah Desember, waktu itu, sebelum Desember, ya, itu ada, ini ya, Ristek Dikti itu punya proyek baru, yaitu membuat aplikasi Sinta, gitu ya. Nah, waktu itu, Sinta sebelum dilonceng, itu saya dapat info dari teman-teman di RJI, menginformasikan bahwa silakan Bapak-Ibu Pengelola Jurnal, itu membuat akun di Arjuna, terus habis itu melakukan evaluasi diri, gitu. Tapi nggak usah dikirim untuk pengajuan akreditasi, gitu. Nah, ternyata dari kita melakukan itu, maka akhirnya kita bisa masuk klaster Sinta 3, dan ternyata itu adalah model akreditasi terbaru, yang sebelumnya itu adalah akreditasinya hanya A dan B, di tahun 2017 akhir, dengan adanya Sinta, itu mulai ada enam model akreditasi, yaitu Sinta 1 sampai Sinta 6, gitu. Jadi, berkahnya di sini adalah ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan dari Kementerian, Ristek Dikti saat itu, sekarang adalah Ristek Bin, itu Bapak-Ibu ikut aja, gitu. Jadi, biasanya kalau awal-awal itu lebih mudah, gitu, daripada kita menunda-nunda, karena makin lama, itu biasanya persaratannya juga makin tinggi, gitu ya. Sehingga itu tadi, pokoknya kita harus, inilah, apa namanya, proaktif, lah, ya, seperti itu. Jadi, jangan ditunda-tunda, gitu. Karena apa? Awal-awal biasanya orang yang tahu kan sedikit, gitu ya. Berarti kan sayangan kita agak sedikit, sehingga potensi kita untuk diterima itu lebih banyak, dibandingkan kalau semakin lama, semakin lama, orang semakin banyak tahu, bisa jadi sayangan kita juga makin ketat, gitu. Selanjutnya adalah ini, 2018, gitu. Jadi, sebelumnya di 2017, ketika kami melakukan MONEF, itu sebenarnya Pak Lukman sudah menginformasikan saya waktu itu di Agustus 2017, minta supaya register itu maju akreditasi, karena itu adalah follow-up dari kita diterima di BTBI. Waktu itu saya dapatnya BTBI nasional, yaitu anggarannya hasilnya 50 juta, tapi cairnya di kami, dapatnya itu adalah 40 juta, karena harus dibagi dengan pengelajaran yang lain, ya, gitu. Nah, di situ, di 2017, 2017 terus terang kami masih belum pede untuk melakukan akreditasi, sehingga waktu itu, 2017, kami masih belum, kami masih bersiapan untuk memperbaiki kualitas menuju ke SINTA 2, gitu, biar nggak eman ketika mengajukan akreditasi, benar-benar langsung dapat SINTA 2. dan waktu itu di resolusi 2018 harapan kami adalah kami bisa ikut lagi BTBI, tapi tingkat internasional, gitu, tapi ternyata faktanya, akhirnya kami tidak bisa, intinya kami punya rencana, suatu saat kami harus ikut BTBI yang internasional, gitu. Selanjutnya adalah Juli, ada ini lagi, pendaftaran, yaitu tentang asistensi tata kelola. Jadi, targetnya di sini adalah setelah mengikuti ini, harapannya kita harus maju akreditasi, gitu. Jadi, kalau yang BTBI itu adalah untuk biaya operasional, yang ini adalah untuk, ininya, apa namanya, pemahaman kami, lah, skill kami dalam mengelola tata kelola jurnal yang baik dan benar itu seperti apa, gitu. Dan Alhamdulillah, register bisa ikut ya di Juli 2018. Nah, di sini ketemu juga rekan kuliah saya, S2, yaitu Pak Eko, pengelola jurnal kinetik di SINTA 2 juga di UMM, gitu. Jadi, register dan kinetik ini saling, inilah, saling, apa, biasanya sih barengan, gitu, dari pertama kali berdiri sampai SINTA 2, terus ikut acara, dan lain-lain, gitu. Dan Pak Eko ini juga salah satu reviewer, register, gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah setelah kami ikut acara itu tadi, asistensi, yaitu di September, kami beranikan diri untuk maju akretasi pertama kali menuju SINTA 2. Karena yang SINTA 3 itu adalah jalur keberkahan adanya RJI dan SINTA, bukan jalur kami mengajukan akretasi, maka kami harus mengajukan seperti jurnal baru, yaitu dua tahun berturut-turut, dua volume, dalam satu volume minimal dua nomor terbitan, satu nomor terbitan minimal lima artikel, gitu. Dan di situ saya kasih evaluasi dirinya adalah 72,5, gitu. Dan Alhamdulillah, di, ini ya, Desember 2018, diumumkan bahwa kami masuk akretasi SINTA 2, walaupun nilainya nge-press, yaitu 70,02, gitu. Dan di Januari 2019, SK kami keluar, gitu. Terus selanjutnya adalah, dapat informasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yulingga tadi, bahwa bagi pengelola jurnal, yang jurnalnya itu terakretasi SINTA 2, dan SINTA 1, dan belum pernah mendapatkan insentif, itu bisa mengajukan insentif, ya. Nah, waktu itu, Alhamdulillah, Februari kami dapat informasi bahwa kami bisa mendapatkan insentif, dan kami diundang untuk penyerahan simbolisnya itu dalam acara Keliat Arjuna. Waktu itu acaranya di Hotel Margo, Depok. Seperti itu. Dan Alhamdulillah, waktu itu dapat, ini ya, 15 juta untuk SINTA 2, dipotong pajak, ya. Selanjutnya adalah, di 2019, kami coba, waktu itu ada kolega saya, yaitu Pak Faisal di RJI, salah tiga, IAIN salah tiga, nama jurnalnya yang beliau kelola juga sama, register, dan lahirnya juga sama, gitu ya. Kami dapat BTP-nya juga bareng, gitu ya. Dapat SINTA 2-nya juga bareng, gitu. Tapi bedanya adalah, beliau jurnal registernya itu keterima terindeks Web of Science terlebih dahulu dibandingkan saya. Dari beliau, akhirnya saya berani untuk mendaftarkan ke Web of Science, dari 2019, tapi sampai sekarang belum, ini ya, belum ada hasil, gitu. Jadi, kalau di Buat Pusayan, ini kayaknya lebih ketat dan lebih lama, gitu. Selanjutnya adalah, ini, Desember 2019, saya memberhatikan diri untuk melamar reviewer dari luar negeri. Perlu Ibu ketahui bahwa saya murni, nol tidak bisa pesaing inggris, gitu ya. Dan saya tidak punya kenalan orang luar negeri, gitu. Jadi, ini semuanya bondo nekat dan bismillah, gitu aja. Jadi, di sini, saya pertama kali ngelamar, yaitu tanggal pas Natalan, ya, Natalan 2019. Ingat, Bapak-Ibu, kalau di akhir tahun melamar pengolong, ini ya, melamar reviewer atau editor luar negeri, itu, rekomendasi saya sih, jangan akhir tahun. Kenapa? Karena rata-rata reviewer dan editor luar negeri, itu rata-rata sedang libur Natal dan libur tahun baru. Biasanya, mereka baru aktif itu di pertengahan Januari. Jadi, kalau misalnya pengen ngundang, sebelum ini aja, sebelum, misalnya November, gitu ya, jangan pas di akhir-akhir. Di sini, waktu itu saya belum ada, ini ya, belum ada yang ngajari, gitu ya. Jadi, ini semua otodidak, apa, otodidak semua, gitu ya. Jadi, di 25 Desember ini, saya ngelamar semua seluruh, ini lah, seluruh peneliti yang pernah publikasi artikel di penerbit-penerbit keren, seperti Springer, LC Fire, terus IEEE, terus habis itu ACM, terus Emerald, ini, apa namanya, Taylor, terus habis itu Sage, IG, dan lain-lain. Pokoknya, saya hanya fokus ke penerbit-penerbit yang terkenal saja. Penerbit yang nggak terlalu terkenal, saya hindari, karena khawatirnya penulisnya itu, artikelnya masuk ke jurnal Predator, seperti itu alasannya. Terus selanjutnya, di sini, ini adalah saya ngelamar salah satu penulis dari, ini ya, dari Malaysia, ya. Jadi, saya, orangnya selalu, to the point, ya. Jadi, apa adanya, saya sampaikan. Jadi, di sini saya ngomong bahwa, perkenalkan, saya Siti Motrofin, saya pengelola jurnal register, ini adalah, ya, saya, ini adalah register saat ini itu, Terindah Sinta 2, terus Google Scholar, Dimension, Microsoft Akademik, yaitu terbit online, dan sistemnya itu adalah double-blind review, open access, dan bisa diakses di sini, terbit tiap Januari dan Juli. Terus, saya telah membaca jurnal ibu, ibu, kebetulan ini seorang ibu, saya telah membaca jurnal ibu dengan judul ini, gitu ya. Dan, di sini, saya, ini, intinya, harapan saya, karena ibu itu punya, pernah meneliti terkait ini, redness, ya. Maka di sini, saya pengen ibu itu, ini, apa namanya, jika misalnya berkenang, itu membantu kami untuk melakukan review. review ini, yaitu, tentang artikel analysis of user redness level, bla-bla-bla, gitu. Terus, habis itu, jika misalnya ibu menerima, maka kami hanya mampu memberikan SK dan sertifikat. Biasanya, sih, waktu proses minimumnya adalah seminggu. Bayangkan, sudah gratis, minta seminggu, gitu ya. Dan, ternyata, bismillahirrahmanirrahim, diperhatikan, ya, ini, tanggal 25, jam setengah 12 malam, gitu. Cek. Nah, ini balasannya beliau, yaitu, besoknya, jam setengah 9 pagi, tanggal 26. Jadi, belum sampai 24 jam, beliau langsung menjawab, oke, apa namanya, saya terima tawarannya, gitu. Dari situ, akhirnya saya optimis, gitu. Jadi, bismillah, lah, intinya, ya. Kalau misalnya, bapak-ibu beragama lain, bisa menggunakan doa yang lain, gitu, ya. Jadi, intinya, kalau di kami, pokoknya bismillah, gitu. Dan, ini adalah hasil review, beliau, gitu, ya. Jadi, ini yang disukai oleh, ini, ya, asesor akreditasi jurnal, gitu. Komentarnya itu sangat membangun, ini, kualitas artikel dari penulis, gitu. Jadi, lebih ke substansi, bukan ke, apa namanya, kayak semacam ala kadarnya, misalnya, yes, no, oke, diterima, bla, 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 gitu. Ini hanya potongan, ya. dan kami, form review kami ini, kami sesuaikan dengan, ini, buku pedoman akreditasi jurnal. Jadi, di bagian substansi itu, kira-kira metod itu, akreditasi itu, minta apa sih asesor itu, gitu, apa yang akan dinilai. Jadi, saya sesuaikan itu formnya, gitu. Jadi, biar ketika nanti asesor itu mau menilai ini, poin ini, itu sudah ter-cover. Oke, lanjut. Ini adalah 2020, ini adalah artikel pertama kali yang full bahasa Inggris, gitu. Jadi, Alhamdulillah, di sini banyak sekali penulis-penulis keren, salah satunya, Bu Nur Aini Rahmawati, ini dari dosen ITS, ya. Terkenal di Kluwe, atau mungkin Kodeng Mam, gitu ya. Sama juga ada, ini dosen saya, Bu Kastin, dan seterusnya, gitu. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih berkat artikel-artikel beliau-beliau semua, akhirnya, yang mengantarkan jurnal kami masuk terindek Skopus. Terus, ini adalah posisi kami ketika kami mendaftar ke Skopus, yaitu usia jurnal kami sudah enam tahun, tapi yang full terbit tidak ada utang, itu adalah lima tahun, yaitu 2016 sampai 2020. Mulai berbahasa Inggris full, itu hanya di tahun 2020, yaitu 14 artikel, karena tiap nomor itu hanya tujuh artikel. Terus, habis itu penulisnya masih orang Indonesia semua. Terus, editornya orang Indonesia semua. Hanya beberapa, afiliasinya itu dari luar negeri, karena editor kami itu sedang studi ke luar negeri. Misalnya, ada Pak Wisnu di Perancis, Pak Deni di Turki, Pak Lukman di Jepang. yang Pak Lukman sama Pak Deni, ini adalah kolega saya, teman seperjuangan S2 di ITS. Sedangkan yang Pak Wisnu, itu berkas saya ikut acara beliau yang diadakan oleh, ini ya, apa namanya, PPI, tentang blockchain, saya ikut, dan ketika ada paper tentang blockchain, akhirnya saya teringat beliau, dan beliau saya tawari, dan Alhamdulillah beliau bersedia. Selanjutnya adalah reviewer kami, Alhamdulillah sudah lima benua, tapi yang Australia ini, aslinya WNI. Jadi, ada yang namanya, beliau studi waktu itu di S3 di Melbourne, dan sekarang sudah ini, kerja di Australia juga. Selebihnya semua asli orang luar negeri, ada beberapa memang yang orang Indonesia, tapi intinya orang luar negerinya itu sudah banyak yang ori, bukan orang WNI yang aslinya luar negeri. Terus, Satness Skopus-nya adalah 18 di sini. Satness Skopus itu artinya, artikel kami yang telah disitasi oleh dokumen-dokumen yang terindah Skopus, baik itu buku, jurnal, prosiding, atau yang lain. Terus, fokus dan ruang lingkup kami jaga. Jadi, kalau misalnya ada artikel yang ada kaitannya dengan teknologi, tapi ternyata kontribusinya tidak ke teknologi, teknologi itu hanya sebagai media, maka tidak kami terima. Karena kami lebih fokus ke kontribusinya, bukan ke penerapannya. Terus, habis itu, kualitas artikel sangat dijaga dengan proses review ketat. Contohnya kayak tadi, jadi review-reviewnya itu adalah review-reviewnya yang memang fokusnya ke substansi, bukan hanya ala kadarnya. Tidak, pom yang tertutup, yang hanya yes, no, yes, no. Terus, habis itu kode etik sangat kami jaga. Jadi, mungkin saya termasuk pengelola jurnal yang tidak disukai penulis kali ya, karena saya modelnya tidak bisa ditawar. Baik itu, atasan saya, sahabat saya, terus dosen saya, atau orang yang saya kenal. Walaupun dalam kehidupan dunia nyata, kami sangat dekat, tetapi kalau masalah jurnal itu, saya tidak bisa yang namanya pesan-pesan misalnya, kira-kira artikel ini bisa tidak diterbitkan di volume sekian, tidak bisa, karena saya ibaratnya gini, mengelola jurnal itu tidak hanya saya, dan belum tentu artikel itu di bidang saya. Jadi, yang memutuskan bukan saya, tapi tim editor dan reviewer. Dan saya juga tidak bisa memastikan berapa lama, karena lata-rata mereka ini punya kesibukan lain selain harus mengelola jurnal saya. Sehingga, belum tentu ketika artikel masuk, ketika saya tawarkan, langsung pada bilang yes. Kadang satu minggu, kadang satu bulan baru diiakan. Selanjutnya adalah kualitas artikel, tadi sudah ya, kode etik sudah, terus informasi sangat jelas dan detail. Jadi, kami informasikan apakah berbayar, apakah tidak, proses review-nya, double-blannya itu seperti apa, dan lain-lain itu sudah kami sampaikan di website kami. Terus, habis itu fokus ke buku Pedoman Agretasi Jurnal 2018. Jadi, dalam waktu dekat kemarin, di tahun 2019 maupun 2020, kami tidak punya bayangan akan mendaftarkan diri ke Skobus. Jadi, daftar diri ke Skobus itu semua serpadadakan. Karena Allah mengirimkan Pak Hengki, Pak Hengki itu salah satu rektor termuda di Medan. Kalau tidak ketemu Pak Hengki, mungkin saya tidak mengirim ke Skobus. Selanjutnya adalah tanggal 3 Juli, setelah saya ngobrol-ngobrol sama Pak Hengki, akhirnya saya, ini, apa namanya, kenapa sih Pak Hengki itu menjadi sejarah bagi kami? Jadi, Pak Hengki ini salah satu pengelola jurnal di Sinta 4, dan ternyata dia sudah mendaftarkan jurnalnya ke Skobus. Waktu itu saya merasa tertampar. Jadi, jurnalnya Sinta 4, tapi sudah berani. Sedangkan saya, yang jurnalnya sudah Sinta 2, kok tidak berani? Setelah saya tanya-tanya, apa sih Pak yang menjadi penyang manget Bapak, kok berani? Ternyata dia bilang bahwa, ini, Mbak, kan daftar Skobus kan gratis, jadi sekalian saja. Kalau misalnya jurnal kami masih kurang, biar mereka kasih masukan ke kami, biar kami perbaiki. Jadi, gratis. Jadi, langsung dapat informasinya ke Skobus, bukan katanya-katanya. Dari situ, akhirnya sudah saya coba untuk melakukan evaluasi diri ke Skobus. Bapak-Ibu, nanti kalau ingin bisa langsung saja akses ke sini. Ready for Skobus. Nah, di sini poin kami 94, gitu ya. Jadi, modelnya seperti ini. Jadi, tanggal 3 Juli kami daftar. Selanjutnya adalah, jadi setelah kita dapat 94, akhirnya saya beranikan diri. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Saya daftar, ini link-nya untuk daftar ke Skobus. Tanggal 3 Juli kami daftar. Selanjutnya, tanggal 8 Juli kami daftar akreditasi, dari Sinta 2 ke Sinta 1, gitu ya. Jadi, saya ingin mencoba kira-kira bisa nggak sih kami itu menjadi Sinta 1 jalur akreditasi, bukan Jalur Skobus, gitu. Karena Sinta 1 itu ada dua jalur. Satu jalur murni akreditasi via Arjuna, satu jalur Skobus. Jadi, berapapun sintanya, mau Sinta 2 sampai Sinta 6, kalau sudah terindeks Skobus, itu menjadi auto Sinta 1. Di situ bisa dilihat di buku Pedoman Akreditasi Jurnal 2018, halaman 3. Oke, selanjutnya di sini, tanggal 8 Juli kami daftarkan ke Arjuna untuk reakreditasi. Karena apa? Karena akreditasi kami itu berlaku sampai 2021, ini edisi 1. Edisi 2 sudah nggak berlaku, gitu. Sedangkan kita tahu kalau 2019, ketika eranya masih normal, gitu ya, belum ada COVID, itu kan tiap dua bulan sekali ada akreditasi. Sedangkan sekarang COVID, itu kan akhirnya berubah, gitu. Jadi, dalam satu tahun ini, 2020 hanya tiga kali, gitu. Jadi, kalau misalnya kami dadakan, kami ngajukan di tahun 2021, gitu, kita nggak tahu apakah nanti prosesnya itu langsung keluar atau nggak, takutnya malah nanti keburu habis, gitu. Makanya di sini kami mendaftarkan reakreditasi, dan sampai sekarang itu belum keluar hasilnya. Kayaknya sepertinya lagi proses. Mungkin bulan ini baru keluar SK-nya. Selanjutnya adalah 4 Oktober, Alhamdulillah ada update-an, yaitu telah diterima validasi dan ini, endisme in progress. Terus habis itu tanggal 8 Oktober, empat hari kemudian, ada note orange ini, dapat tambahan tiga, yaitu endisme complete. Terus habis itu rilis ke CSAB, habis itu direview oleh CSAB, gitu. Habis itu 28 Oktober, Alhamdulillah final, yaitu dapat update-an, dapat kabar di email, bahwa pengajuan kami diterima. Dan Alhamdulillah kami nggak nyangka ya, kami nggak nyangka bakalan diterima, karena Pak, ini setelah kami hitung, prosesnya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Yulingga, 4 bulan alias 149 hari, gitu. Terus habis itu selanjutnya adalah, kalau Bapak-Ibu pengen melakukan ready for Skopus, nanti dicek aja, ini yang harus diisi, yaitu editor, terus email, habis itu ini, apakah jurnalnya sudah tahun, ini poinnya 4%, terus habis itu apakah nama jurnalnya unik, ini 3%, terus apakah jurnalnya sudah dilakukan pre-review, 4%, apakah abstrak, jodul, kata kunci, itu berbahasa Inggris, itu 3%, habis itu apakah referensinya tersedia, itu 4%, terus apakah jurnalnya diterbitkan secara reguler, itu 3%, habis itu apakah ada statement tentang ini, etika publikasi, ini 4%, dan seterusnya. Nanti Bapak-Ibu bisa dibaca sendiri ya, file-nya sudah saya kasihkan, gitu. Nanti kita tanya jawab aja. Selanjutnya di sini, nah ini, jadi setelah nilai saya tadi 49, ini didaftarkan ke Skopus. Di sini yang pertama adalah jurnalnya harus punya ISSN, gitu. Terus habis itu mendaftarkan, siapa sih yang mendaftar, kebetulan saya di sini sebagai editor in chief. Selanjutnya di sini Bapak-Ibu tuliskan nama jurnalnya apa, apakah punya nama jurnal lain, terus ISSN-nya tadi sudah, habis itu bidang jurnalnya apa, misalnya saya computer science. Di sini bisa milih 4 bidang ya, yang saling terkait. Misalnya computer science ada hubungannya dengan matematika, ada hubungannya dengan elektronik, misalnya, dan lain-lain. Habis itu penerbitnya siapa, terus habis itu dari negara mana, terus apakah pernah diajukan ke ini, ke Skopus. Di sini kebetulan saya belum. Selanjutnya adalah kita bisa memilih, apakah kita akan mengitorkan 3 isu terbaik, ataukah ini, apa namanya, ini ya, minimal 3 isu, kalau saya milih yang single article, yaitu saya pilih 10 artikel terbaik. Jadi, saya pilih 10 artikel terbaik dalam terbitan 2020 yang sudah berbahasa Inggris semua tadi. Terus habis itu kita setorkan link artikel, salah satu link artikel yang menyediakan full text. Selanjutnya adalah kita sampaikan fokus ruang link kita, terus habis itu, apa namanya, tahun terbit pertama kali kapan, kebetulan di sini karena register sudah terini, sudah ter, apa namanya, terindeskopus, maka di sini, karena dulu saya enggak screen screen, jadi saya enggak punya rekamnya, tapi ini saya isi, mirip, hanya metadatanya jurnal saja yang berbeda, biar bisa dibuat simulasi, gitu ya, ini punya teknologi, makanya di sini tahunnya 2011. Jadi, di sini, kami tiap terbitan itu 7, sehingga dalam satu tahun itu 14 artikel. Selanjutnya di sini, apakah ada pernah perubahan nama, enggak pernah ada, terus habis itu menyerahkan siapa yang bisa dihubungi. Selanjutnya adalah, di sini kita sampaikan editor ini, editor-in-chiefnya, terus habis itu, ada statement tentang etika publikasi, terus habis itu halaman website, terus habis itu ini, apa namanya, format elektroniknya, terus di sini ada ini ya, ada akun, di sini akun editor, ini opsional sifatnya, tapi kalau kemarin kami masuk, ini, kami sarahkan saja gitu, jadi akun editor kami sarahkan sama halnya, seperti di akreditasi jurnal di Arjuna ya, sebenarnya ini opsional, sebenarnya ini hanya, kalau misalnya jurnalnya itu close access, itu menyerahkan, kalau open access, enggak menyerahkan, enggak apa-apa, tapi tetap kami serahkan, biar sekalian saja, biar dapur kami itu diobrak-obrak sama mereka, biar kita tahu, kira-kira kesalahan kami itu di mana, dan yang bagus itu di mana, terus habis itu kita sampaikan informasi, frekuensi tiap tahun itu berapa kali, terus habis itu rata-rata artikel dalam ini, setahun itu berapa sih yang kita review, habis itu di sini kita kasih tahu, apakah artikelnya itu semua dalam bahasa Inggris, kami sampaikan, enggak semua, jadi kami baru bahasa Inggris itu hanya di 2020, dan sebelumnya itu hanya beberapa, cuma dalam satu terbitan mungkin satu kali, dan di sini akan ditanyakan, bahasanya pakai apa, terus habis itu, apa sih alasannya, di sini saya ngasih alasan bahwa, apa adanya aja gitu, jadi alasan saya dulu, kenapa kok, ini, dua bahasa gitu ya, yaitu bahasa Indonesia dan baru sekarang bahasa Inggris, karena dulu saya tidak punya pemikiran bakal mengajukan ke Skopus, enggak pedelah intinya seperti itu, selanjutnya di sini ditanyakan, apakah bahasa ini, abstraknya itu juga ada, selain bahasa Inggris, yang sama di sini, saya copy paste, selanjutnya di sini, referensinya, apakah sudah menggunakan roman alfabet, habis itu, di sini tipe reviewnya apa, kami menggunakan double-blend review, terus habis itu bisnis modelnya apa, kami adalah open access, terus habis itu kira-kira rata-rata untuk ini, apa namanya, waktu dari artikel diterima, sampai diterbitkan berapa, misalnya saya 8 bulan, terus kira-kira rata-rata yang diterima artikelnya berapa persen, yaitu 70 persen, terus habis itu kasih tahu tentang deskripsi, tentang proses reviewnya seperti apa sih, nah di sini saya copy paste aja, dari pernyataan proses reviewnya di jurnal kami, habis itu kasihkan aja link dari editornya, habis itu di sini ditanya, apakah distribusi geografis dari editor, di sini kami sampaikan, sudah ada beberapa, di sini kami sampaikan ada Turki, Jepang, Perancis, dan Indonesia sendiri, di sini Bapak-Ibu bisa masukkan, ini, editor, satu editor boleh, tiga editor boleh, gitu, selanjutnya adalah, di sini, apa namanya, penulisnya apakah dari berbagai negara, kami sampaikan masih nasional, terus habis itu, di sini, apa namanya, doinya sudah ada, terus sudah terindeks, di bibliografi database, yaitulah ini yang saya maksud, yaitu di dimension, jadi Bapak-Ibu kalau pengen menempelkan pengindeks-pengindeks, lebih baik fokus ke sini saja deh, ini yang diakui oleh si, apa namanya, Skopus, jadi kayak neliti, nggak ada di sini, nggak usah ditempel, gitu, selanjutnya adalah, di sini, apakah jurnalnya open access, yes, gitu, sudah dikirim, selesai, terus habis itu, di sini, tadi kan warna ada, ini ada panah, silang, karena di sini editor nggak saya isi, gitu, karena saya nggak ada niatan untuk, apa, ngajukan teknologi, karena masih belum. Ini adalah beberapa alasan gagal terindeks Skopus, dari pengalaman teman-teman, yang sudah mengajukan ke Skopus, yang pertama adalah, ada jurnal yang sudah terindeksi, entah dua, ngajukan ke Skopus, ditolak gara-gara grammatical error, jadi Bapak-Ibu pastikan, proofread-nya itu, benar-benar ahli bahasa Inggris, ya, kalau misalnya bahasa Inggris, terus kualitas artikel kurang, walaupun ada penulis luar, jadi ada beberapa pengelola jurnal, yang sudah ada penulis dari luar negeri, tapi ternyata ditolak, ternyata artikel dari luar negeri itu, belum tentu bagus, gitu, makanya harus perlu proses review, dari ahlinya, gitu, selanjutnya adalah, ada beberapa artikel, ini, pengajuan ditolak, gara-gara ketika pihak Skopus, mengakses webnya itu, nggak bisa diakses, terus habis itu, citasi belum cukup, gitu, jadi ada beberapa itu yang ditolak, karena citasinya belum cukup, tapi jangan, jangan terkecil hati, kalau misalnya sadnessnya kecil, karena pengalaman di jurnal Ijole, Makassar, itu terideskopus, walaupun citasinya itu cuma empat, gitu, terus habis itu, editor belum proporsional, gitu, terus habis itu, itu judul jurnal internasional, tetapi tidak untuk fokus dengan ruang lingkupnya, jadi mungkin bisa jadi fokus ruang lingkupnya, masih skala nasional, walaupun judul, apa, nama jurnalnya itu, jurnal internasional, bla, 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 gitu, habis itu sedikit artikel yang berkontribusi di bidangnya, jadi maksudnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya register itu tentang IT, tapi ternyata ada artikel tentang IT masuk ke kami, padahal ternyata IT-nya hanya sebagai media, gitu, bukan sebagai kontribusinya, gitu, maka kalau itu diterima, lah ini bisa jadi fatal, gitu, jadi fokusnya adalah kontribusinya, jadi Bapak-Ibu bidangnya coba di cek, kira-kira bidang Bapak-Ibu, cari jurnal-jurnal yang bidangnya sama, langsung saja ke ini, berkiblet ke G1, atau mungkin SG, dan bukan SG ya, intinya, inilah, apa ya, pengindeks yang keren-keren, gitu lah, cari jurnal dengan bidangnya sama, terus Bapak-Ibu coba review, review kira-kira kalau di bidang kami, model kontribusi yang diakui itu seperti apa sih, di jurnal-jurnal keren, dan habis itu nanti Bapak-Ibu bisa ATM, tiru, jadi, oh, kalau ada artikel seperti ini, ini belum memenuhi kontribusi, maka bisa ditolak, dan seterusnya, jadi, menolaknya itu bukan karena teman, tapi menolaknya itu adalah kontribusinya itu sudah ada atau enggak, gitu, makanya nggak heran kalau misalnya, ketika kita nulis artikel ke luar negeri yang K2, misalnya pengalaman saya, itu ditolak dari sisi editor, alasannya adalah, non-novelty itu udah cukup, gitu. Oke, ini adalah komentar dari, apa, Skopus, ke register, nanti Bapak-Ibu bisa baca, apa sih kekurangan kami, kekurangan kami itu adalah satu editor dan penulis, itu masih orang Indonesia, nasional lah, terus habis itu adalah bahasanya masih didenominasi bahasa Indonesia, karena seperti yang saya sampaikan tadi, versi bahasa Inggris kami itu hanya di 2020, jadi sepertinya teman-teman Skopus itu ngecek seluruh artikel yang sudah pernah kami terdikkan, gitu, tidak hanya ngecek sekedar dari 10 paper yang sudah kami serahkan yang berbahasa Inggris tadi, terus habis itu adalah disini dikatakan bahwa, sentence kami walaupun 18, itu juga dikatakan sebagai masih kurang, gitu, jadi disini mungkin bisa jadi diterima itu karena kualitas artikelnya, walaupun penulisnya masih orang Indonesia semua. Oke, terus resolusi 2021, register adalah satu, kami akan berusaha untuk mencari editor dan penulis benar-benar bahasa dari luar negeri, bukan orang WNI yang aplisinya dari luar negeri. Habis itu semoga sih 2021 sudah dapat jawaban dari Clarife tentang Web of Science, apakah kami diterima atau enggak, terus selanjutnya adalah harapannya evolusi akhir tahun, syukur-syukur bisa keempat, gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya, terima kasih Pak Yulingga, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.